Joss Tyler menyatakan niatnya dengan menginginkan bentrokan melawan pemenang pertarungan Errol Spence vs Terence Crawford. Setelah Tyler mempertahankan gelar kelas welter ringan WBO-nya, pada Sabtu ini tanggal 10 Juni melawan Teofimo Lopez. Tidak ada salahnya bahwa bayaran yang akan diterima Tyler untuk hadapi pemenang Spence Crawford akan sangat besar dibandingkan dengan duel-duel sebelumnya. Namun sayang, Joss Tyler kemungkinan akan sedikit sulit untuk mendapatkan kesempatan melawan salah satu pertarung tersebut. Karena Spence Crawford memiliki kesepakatan dua pertarungan, dan kedua pertarung berbicara tentang naik ke 154. Setelah pertarungan mereka diselenggarakan. Dan Tyler akan sangat siap untuk laganya yang akan datang dengan melawan Teofimo Lopez. Lopez bukanlah salah satu pertarung yang harus ditakuti. Dia tidak sehebat dulu. Penampilannya bersama dua petinju berbakat seperti George Kambosos dan Sander Martin. Kedua pertarung itu memberi kesulitan untuknya. Tyler telah mengerjakan banyak hal dengan pelatihnya di gym, serta meningkatkan apa yang telah dia kuasai sebelumnya. Joss Tyler juga menekankan bahwa ini akan menjadi pertarungan hebat. Dan Tyler lah yang memiliki ledakan lebih besar. Dengan game plan yang sangat bagus, saya pikir kami sudah menyelesaikannya. Dan kami pikir pertarungan ini bisa berlangsung lebih awal pada hari Sabtu. Ungkap Joss Tyler lebih lanjut. Fans tinju bagaimana Teofimo akan menang. Dengan hadapi lawan yang secara alami lebih besar dan lebih konsisten seperti Joss Tyler. Mampukah Tyler melewati Theo yang bermulut besar? Karena performa Tyler sedikit menurun ketika dia bentrok dengan Jack Eterle tahun lalu. Apa pendapat kalian? Masih sehingga menangis untuk ber husbands. Menangis oleh Sihiro. Menangis oleh Ionara. Menangis oleh Ionara. Menangis untuk menangis. Menangis dengan menangis. Menangis! Menangis dengan menangis. Menangis dengan menangis!